Bismillahirrohmanirrohim, hai hai sahabat Salsabil, jumpa lagi di channel kami, channel yang akan mereview seputar hotel, tempat wisata, tempat makan, dan kegiatan seru lainnya yang pastinya dapat menginspirasi kegiatan sahabat bersama keluarga tercinta ya. Hai hai sahabat Salsabil, masih di daerah Malang, sekarang keluarga Salsabil akan mengajak sahabat untuk berjalan-jalan di Daino Park Jatim Park 3 yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno No. 112, Beji, Kesamatan Jun Rejo, Kota Batu, Jawa Timur. Jadi untuk Jatim Park 3 atau Jawa Timur Park 3 itu berupa mall ya sahabat yang disebut dengan Daino Mall. Di sini banyak sekali aneka tempat makan, kemudian juga berbagai macam tempat wisata dan juga pusat oleh-oleh. Untuk tempat wisatanya sendiri itu beraneka ragam ya sahabat. Nah untuk masuk ke setiap tempat wisata pun memiliki tiketnya masing-masing. Untuk video kali ini kami akan membahas tentang Daino Parknya. Jadi kalau dari pintu masuk ini sahabat belok ke kiri, kemudian di sini juga akan melewati berbagai macam tempat permainan, juga tempat makan. Kemudian sahabat turun satu lantai ke bawah bisa melalui eskalator seperti ini. Nah bagi yang membawa kereta untuk anak ataupun orang tua bisa melalui lift. Di lantai bawah ini juga ada beberapa tempat wisata ya sahabat seperti Millennial Glow, Daino Park, kemudian ada The Legend of Star, kemudian juga ada tempat-tempat makan, ada musola juga dan ada pusat oleh-oleh. Jadi sebelum masuk ke Daino Park nanti kita akan membeli tiket di samping The Legend of Star ini ya sahabat. Nah ini adalah situasi di lantai bawah, jadi Daino Mall ini kalau tidak salah ada tiga lantai ya sahabat. Ini adalah harga tiket terbaru ya sahabat per 17 September 2024. Setelah beli tiket nanti kita akan dipasangkan gelang tiketnya itu oleh petugas ya sahabat. Dan ini jangan sampai rusak atau hilang ya sahabat. Karena dengan gelang tiket ini sahabat bisa dapat diskon 50% ke beberapa tempat wisata lainnya yang ada di Daino Mall. Ketika masuk kita akan disambut beberapa replika dari Daino Source yang bisa bergerak. Ini buat anak-anak pasti sangat menarik ya sahabat. Jadi sahabat akan dibawa berpetualang kembali ke masa jaya Daino Source dan merasakan hidup bersama Daino Source seperti apa. Daino Park ini buka di jam 11 siang dan tutup di jam 8 malam ya sahabat. Banyak sekali spot-spot foto ya termasuk salah satunya ini adalah kerangka dari Daino Source yang dibuat seperti aslinya besarnya ya. Jadi disini disambut dengan museum Daino Source disini ada cerita-ceritanya kemudian bagaimana cara mendapatkan fosil-fosil dinosaurusnya seperti apa. Jadi disini juga ada penjelasan tentang jenis-jenis Daino Source kemudian nih permainan untuk mencari Daino Source. Jadi seru ya ini alat-alat senjata Daino Source kemudian kategori Daino Source berdasarkan makanannya ya ada karnifora, ada herbivora. Nah ini adalah foto 3 dimensi dengan kepala Daino Source. Kalau disisi ini adalah Daino Class ya sahabat. Setelah puas menjelajahi museum Daino Source kita turun ke bawah lagi untuk menjelajahi 5 jaman Daino Source. Jadi 5 jaman Daino Source itu ada jaman Permian, ada jaman Triasik, ada jaman Jurasik, ada jaman Kretaseus, dan juga jaman Ice Egg atau jaman S ya sahabat. Nah ini dia antrian 5 jaman. Di ujung dari antrian 5 jaman ini ada foto seperti ini ya sahabat. Sebaiknya sahabat jangan menggunakan pakaian hijau karena di foto itu menggunakan green screen. Kemudian akan diawali dengan nonton film terlebih dahulu ya sahabat. Dilanjutkan dengan naik kereta ke 5 jaman Daino Source. Pertama, melewati jaman Permian yang juga dikenal dengan metode The Daino yang kita bisa lihat di Seratops. Yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun berlahir panjang dan Ordo Lesiosauria. Termasuk dinosaurus karnifora dengan makanan utamanya adalah ingat. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizona saurus. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa Arthoboda di sebelah kanan kita. Dan Pekalosaurus di sebelah kanan. Memiliki tinggi 3 meter berbeda dengan berat 1.000 sampai 3.000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnifora. Sekarang kita memasuki sejaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Milobosaurus. Reptil berjabul ganda. Dipukan di Amerika Seria. Hidup di 190 juta tahun yang lalu. Memiliki panjang 6,1 meter. Termasuk dinosaurus karnifora 1 persatu. Dan di jaman ini terdapat mamut springy ginos. Atau sering dikenal dengan gajah. Hewan herbivora ini memiliki tinggi 3-4 meter. Ini berat 8-0. Lemah pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Setelah dari jelajah 5 jaman. Di sini sahabat bisa menyewa e-bike. Kalau merasa capek. Di sini kita lanjut ke tempat-tempat permainan yang ada. Dan juga tempat makan yang disediakan. Kita lihat ya di seberang dari sini. Ada jumlah dan peratu. Itu adalah mainan dining action. Caranya kita lewatin dulu. Dari restoran. Turun ke bawah. Seperti ini. Kemudian nanti kita akan melewati jembatan perahu. Yang kita lihat dari seberang tadi ya. Seperti ini. Ini adalah dino action. Syarat tinggi badannya itu minimal 100 cm ya sahabat. Tapi kemarin sih ada yang lebih kecil. Diperbolehkan untuk masuk. Karena dijaga oleh orang tua. Nah ini adalah wahana di dalam dino action ya sahabat. Jadi kita seperti diajak berpetualan ke dunia lain. Ini ceritanya dimulai dari 500 juta tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat itu wahannya seperti nuansanya seperti kayak film avatar ya. Nah selanjutnya dari asik-asik dengan dunia avatar. Kemudian mulai menegangkan auranya. Kita kayak memasuki laboratorium tempat dinosaur di uji coba oleh para peneliti yang ada. Nah seperti ini kita mulai memasuki laboratoriumnya ya sahabat. Di sini itu menyenangkan ya sahabat. Jadi ber-ac, dingin. Kemudian visualisasinya sangat menarik. Ada ceritanya. Tapi tetap aja kita deg-degan karena tahu akhirnya akan jatuh dari ketinggian. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Wahana selanjutnya adalah family fine rides ya sahabat. Jadi sama ini juga kita naik kereta. Kemudian ada cerita-cerita tentang hewan, tentang dinosaurs. Ini kalau di Dufan mirip kayak wahana istana boneka ya sahabat. Visualisasinya sangat menarik, cocok sekali buat sahabat yang membawa anak-anak ini pasti senang sekali ya. Cuma kemarin itu kekurangannya di sini itu panas banget, panas terus pengap kayaknya entah ACnya lagi rusak atau seperti apa kami juga kurang tahu. Lanjut ke wahana berikutnya di sini ada wahana bola besar bening di atas air itu berbayar ya sahabat 20 ribu. Nah kemudian kalau yang dinosaur itu gratis itu gratis tapi harus pakai kaos kaki, kalau tidak pakai kaos kaki itu harus beli kaos kakinya harganya 10 ribu sepasangnya. Nah permainan lempar-lempar bola ini berbayar juga 20 ribu untuk 4 kali bermain. Kalau mungkin nanti poinnya banyak nanti sahabat bisa dapat hadiah boneka. Kemudian ini juga ada permainan bom-bom kar, ini gratis ya sahabat. Lanjut ke wahana berikutnya kita akan melewati ruangan atau suasana-suasana Mesir seperti itu ya sahabat. Jadi banyak spot selfie-nya, kemudian juga banyak stand-stand makanannya. Kemudian kita coba topokinya itu harganya 20 ribu, kemudian kalau minuman itu 10 ribuan. Nah ini permainan berikutnya ini kayak kita berada di dalam telur, kemudian diputar dari bawah sampai dengan ke atas seperti ini ya sahabat. Tenang nih kalau yang mau coba putarannya juga tidak terlalu cepat. Nah ini cuma memang sampai di ketinggian nih ya kayak sampai di atas pohon seperti itu. Wahana selanjutnya disini ada mandi bola ya sahabat ini cocok untuk anak-anak. Nah selanjutnya kita berjalan-jalan kembali di sepanjang pinggir jalan, kemudian di taman. Itu banyak sekali patung-patung dinosaur. Jadi berasa kita berpetualang kembali ke masa jaya dinosaur ya sahabat dan merasakan hidup bersama mereka. Sejauh kami pernah mencoba beberapa dino park, kayaknya memang dino park jatim park 3 ini memang yang terbaik ya sahabat di Indonesia. Nah selanjutnya ini ada fun house. Permainan yang juga bisa dimainkan oleh anak-anak ya. Yang belum habis energinya bisa dihabiskan disini ya untuk manjat-manjat, main trampolin, kemudian juga ada perosotannya. Wahana selanjutnya yaitu derimba ya sahabat, hutan dino 3 dimensi. Disini juga ada wahana Ice Age. Jadi kita tuh bener-bener berasa hidup berdampingan dengan dinosaur ya ketika kita berjalan-jalan, di samping kita ada dinosaur. Selanjutnya ada raptor spinner ya. Ini untuk orang dewasa, minimal tinggi badannya 130 cm. Kemudian juga ada acara interaktif seperti ini. Nah disini juga ada restorannya, cuma pembayarannya memang bisa berupa curis ataupun menaruh deposit di kartu. Tapi kalau memang ada lebih dari dananya, itu bisa dikembalikan ya sahabat. Buat oleh-oleh, si adik coba beli baju itu harganya 170 ribu rupiah. Nah setelah dari dino park, gelangnya itu jangan dulu dibuang ya sahabat. Jadi itu bisa menjadi kayak kartu diskon untuk permainan selanjutnya ya. Kayak ada ini haunted house, kemudian kita coba juga 6 dimensi, itu bisa dapet diskon 50% dengan menunjukkan gelang dari dino park. Nah ini si adik ketakutan karena harus melewati haunted house. Tapi kami sarankan sih ya, memang kalau yang punya anak kecil tidak boleh mencoba untuk zombie house. Nah wahana 6D cinema ini, jadi kayak kita nonton film tentang dinosaurs, tapi seolah-olah kita berada di sana. Jadi bangkunya itu bisa bergerak-gerak, kemudian kita juga menggunakan kacamata khusus. Jadi benar-benar berasa kita yang berada di dalam filmnya. Nah ini bangkunya itu ada pegangan ya, itu memang harus dipegang kuat. Karena memang bangkunya bergerak kiri, kanan, depan, belakang. Oke sekian review kami tentang Dino Park Jatim Park 3. So langsung saja ke sana ya sahabat, karena seru sekali sih ya. And don't forget to let's make our memories. Bye bye. Bye bye.